Halo semuanya, selamat datang kembali di show. Terima kasih banyak untuk menonton di Rai Jensen Radio Podcast. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Sayogo. Dia adalah owner dari Pizza Place. Dia akan ceritain soal perjalanan bisnisnya dari mulai jualan pizza di garasi rumahnya sampai sekarang sudah punya beberapa cabang, bahkan ada yang di luar kota. Apa aja sih tantangan yang dilewatinya selama ini? Of course kita akan ngomongin pizzanya juga dan bagaimana menjaga konsistensi rasa dengan outlet sebanyak itu sekarang. Dan kita juga akan ngomongin pizza terbaru mereka, Detroit style pizza yang kotak rasanya enak banget yang sudah available di seluruh Pizza Place. Di mana-mana, kalian tinggal kontak IG-nya. Oke jangan lupa subscribe di Rai Jensen Radio Podcast YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. Untuk updates, please check out our Instagram di Rai Jensen Radio. Jangan lupa like the video and click the bell icon dan juga share it to your friends. It will really help us a lot. Alright, please welcome Mas Sayogo dari Pizza Place. Enjoy the show. Mas Sayogo, emangnya lu orangnya tuh pizza banget? Pizza banget karena image yang udah beredar selama ini ya gue deket sama pizza ya, why not ya orang menilainya seperti itu. Gue liat lu di internet, lu awal mula jualan pizza tuh di parkiran rumah. Betul. Gimana tuh ceritanya? Jadi pada suatu hari ini gue pikir, aduh mau ngapain ya, after this, after that, gue coba, oh du pengen jualan pizza lah, segedeban beca gitu. Terus ya terinspirasi dari beberapa kunjungan gue pernah ke Amerika ya, pizza adalah salah satu produk yang bukan premium community, tapi bisa diterima oleh masyarakat umum gitu. Jadi gue pikir why not pizza ya gitu. Kalau burger, I think semua orang... Kalau sekarang semua orang bikin burger. Iya, semua orang bisa bikin burger. At that time semua orang juga bikin burger gitu loh. Semua orang bikin kebab. Iya, iya. Kenapa gue gak bikin pizza gitu. Yaudah jadi, walah. Tapi lu pernah, pernah train, gue baca di internet. Pernah training di US? Professionally training belum pernah. Tapi yang gue lakukan adalah gue train with professional. Jadi gue... Lebih oke sebenernya. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Gue gak secara akademi gue belajar pizza, tapi gue train by professional. Ceritanya gimana tuh? Ya, jadi gue bump into this one guy. Ya, gue berinteraksi lah. Gue mau belajar pizza. Gue dateng ke slice shopnya dia. Ini waktu itu wilayahnya di Williamsburg. Nina's Pizza namanya. Nina's Pizza. Ya. Kayaknya kayak OG pizza gitu. Iya, dia berada waktu itu sih udah almost 25 tahun sih. Waktu itu 2004 ya. Wah, gila. Iya. Jadi gue pikir oke lah gue learn di kitchennya dia selama... Gak lama lah. Selama 6 bulanan. The basic yaudah. Akhirnya gue pikir gue mau udah di masa gue merasa bahwa udah ada mau kata-kata keluar. Can you hire me gitu? Oke. Tapi somehow gue harus balik ke Jakarta gitu. Tapi emang rencananya lu itu emang... Kalau begitu bukan rencananya dong lu belajar buat buka pizza di Jakarta gitu. Bukan, itu bukan. Rencananya lu justru mau kerja di situ sebenernya. Dengan harapan di hire. Iya, bener. Dengan entry point gue adalah mencari sponsor supaya gue bisa get... Iya, visa. Bisa gitu. Upermit gitu. Jadi gue mau learn dulu daripada gue bilang, Hey, can I work here? Gitu kan obviously chance untuk... Iya, ngerti-ngerti. Di rejectnya lebih besar dibanding... Can I learn something from you gitu? Sama gue juga dulu ada beberapa restoran-restoran keren. Strategi gue begitu juga. Tapi sama gagal juga. Pakai kita disini sekarang. Iya betul. Jadi menurut gue ya well, ya gue dapet ilmu lah yang bisa gue petik. Of course. Dan pizza lu sendiri dari parkir sampai sekarang buka berapa cabang udah? Iya syukur sekarang kita punya tujuh. Perjalanannya bagaimana? Dalam berapa tahun bisa sampai seperti itu? Dari kita pertama tuh punya permanent establishment 2017 di Momo Park. Oh itu pertama? Yes, pertama. Oke. Jadi kita mulai developing pizza place ini dari 2014. 2014. Habis itu gue mulai event to event. Soccer event to soccer event. Soccer event? Iya, karena gue suka banget sama bola ya. Oh gitu. Fans apa? Kenapa? Fans apa? Aduh jangan dibicarain disini lah. Kenapa? Gue lebih ke Italian football sebenernya. Oke. Jadi abis dari itu gue ikutlah sekolah, acara-acara sekolah diundang sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu cantik gitu. Undang, mas it's hanya boleh nih dibuka tenda di acara kita sekolah. Oke. Yaudah dari situ kita mulai dapet undangan-undangan. Oh awalnya dari situ ya? Unik juga ya dari sekolah. Itu big moment gue carry long gitu. Gue bawa stretching table gue bawa gitu. Sendirian? Enggak lah. Oh enggak. Sama partner gue, sama temen-temen. Oke. Jadi yaudah dari event ke event, setiap 3 bulan kita event, event. One time gue buka tenda di Como Park. Oh oke, awalnya begitu. Akan ikut event, terus gue liat nih ada satu galeri kecil di bawah tangga, wall in the hall. Oh boleh juga nih di eksplor. yaudahlah gue telpon ownernya ownernya bilang pizza pizza apa dadadadada akhirnya dia agree to let me rental the room yaudah oke rest is history mantap bisa sampe sesukses sekarang dan ya belum lah kita masih merintis ya oke masih merintis lu salah satu yang pertama mungkin di Indo ya oh enggak kali ya enggak gua selalu menghindari kata-kata itu Kebanyakan kan soalnya kan perloyang Biasa kan Iya betul Tapi ada juga beberapa Lu mungkin kalau lu pernah main ke taman safari Oh iya Taman safari jualnya pizzanya per slice Terus juga Ya banyak lah di area-area Investment Park gitu ya Nah idenya New York style dari mana? Gini Ya itu dia Kalau gue pengen buka burger I think semua orang sudah bikin burger enak Dan Kalau gue lahirkan another product burger Jadi orang pikir oh another one gitu ya Terus gue pikir apalagi ya Japanese dan style Beberapa style food seperti Kebab gitu kan udah banyak Jadi menurut gue apa nih yang bisa Approach gue Supaya orang ngeliatnya bisa belinya ketengan Murah meriah Street pizza Yaudah lah New York style pizza Obviously gitu Tapi kan pizza biasanya dulu Jaman dulu nih ya Kalau sekarang kan pizza udah banyak nih Tapi jangan dulu pizza kan tebel-tebel kayak roti gitu kan Iya gitu Kalau di Indo Iya Yang justru Toppingnya lebih penting Toppingnya setumpuk banyak Iya Tapi New York style kan dulu belum terlalu dikenal Iya memang betul Waktu kita awal-awal itu Ibu-ibu bilang kok pizzanya tipis banget mas Gede banget Tapi gue yakinkan lagi kepada diri gue sendiri bahwa Pizza ini bisa diterima Dan Apa namanya ya Kita sudah dikenal sama pizza yang namanya pizza dengan atap itu Brand yang itu bahwa tebel gitu ya Rotinya juga agak berapa Apa ya bisa bilang ya Iya kayak roti bukan kayak pizza Iya gue gak bisa bilang gitu Tapi itu pizza gitu Dia call it pizza It's pizza gitu Gue cuma mau Mengenalkan pizza gaya baru Pizza New York style pizza Yang thick dan crisp gitu aja Nah challengesnya apa? Oh banyak banget Ray Banyak banget Ceritakan lah Challengesnya adalah pertama dari segi pembuatannya dulu Itu struggle-nya a lot Karena obviously we have to deal with A bigger dough Ya Certain teknik stretching Ya Nah dari situ udah jadi challenge number one Challenge number two adalah Pada saat kita memperkenalkan produk ini ke publik Dia pikir Gue gak mau beli pizza sebesar ini Gitu Apalagi satu loyang Karena Image nya mereka adalah pizza di Indonesia itu Iya yang tadi gue bilang Lu harus beli semuanya Terus pada saat kita bilang Oh enggak pak In our slice shop Lu punya Kekuatan Untuk memilih Pizza jenis topping apa aja Dan lu punya privilege untuk membelinya Persatuan Nah disitulah mulai Terbuka tuh Ide nya Oh jadi kita bisa beli per slice ya Iya betul Nah maka itu Kenapa di setiap slice shop kita ada TV TV itu featuring nya beberapa video dari Youtube yang kita ambil Untuk menceritakan New York style pizza tuh seperti apa Oke Jadi one time dia belum decide Atau dia belum Belum mengerti apa yang sebenarnya produk yang kita jual Mereka bisa melihat Video itu Jadi oh gini tuh caranya Ini the culture nya makan pizza seperti ini Iya New York kan I mean culture pizza disana Gila banget sih Banyak yang bilang Kalau orang yang ngerti pizza nih temen gue Kayak lebih enak Di US Lebih enak di New York pizza Daripada di Itali Maksudnya sih Iya banyak yang bilang begitu Lebih culture pizzanya lebih hidup gitu Soalnya kalau pizza di Itali kan Neapolitan Iya kan Terus rata-rata Ingredients nya very Kalau European food kan Ingredients nya simple-simple gitu kan Karena Di New York itu Sebenernya itu udah part of the culture ya Kayak kita makan nasi padang di Indonesia gitu loh They don't care about Good rendang or bad rendang Nah di Amerika Di New York specifically Kenapa bisa sustain Pizzanya karena They don't really care about Good pizza or bad pizza Iya yang penting gue makan pizza As long as Pizza gitu Oke Jadi kenapa bisa sustain mereka Second, third generation Iya kan gila udah berapa generasi They can co-exist each other Even Even 50 meter Lo ketemu pizzaria The next 10 meters Ketemu pizzaria gitu Kenapa bisa Co-exist mereka Karena ya itu Community nya supportnya Beda di Indonesia gitu Terus pizza yang Di sono lu Paling suka pizza Oh banyak Banyak banget Gue suka Oh Banyak Luigi gue suka Apa yang membuat Special Is it the dough or the sauce Kalau buat lu Menurut gue Both ya Gue Gue selalu milih pizza itu Cheese pizza That's it Oke Ya karena Why Karena very basic gitu loh Gue gak bilang bahwa gue purist ya Tapi gue lebih suka pizza itu ya Cheese dan tomato dan Dough nya That's it gitu Kecuali ya kalau mau put Extra topping Gue agak jarang sih Makan pizza dengan Bertopping Ya justru itu Yang gue mau tanya kan Ngasih tau rahasia gue Biasanya Di Apa Indonesia kan Lebih penting toppingnya Biasanya kan Gimana lu counteract that Strategi yang lu lakukan Di bisnis lu Waktu Tentu introduce that Iya itu Aduh itu Another challenge Mungkin challenge number 3 Maksudnya gue Kenapa pizza lu Toppingnya ini-ini aja Over 6 years Toppingnya gak pernah berubah Oke One time two time Kita punya special of the day Dengan special topping Tapi Syukur kita Sustain sekarang Dengan topping yang kita punya sekarang Jadi orang udah tau Toppingnya pizza place itu cuman A, B, C, D gitu That's it Dan Ya kita ngasih nge-educate juga Bawa Ya kita cuman jualan pizza bu Kalo ibu Atau bapak Bosan dengan topping A Bisa pilih topping B Ya jadi pertama Tapi itu takes time lah Gak Gak Like Orang mengerti gitu Jadi Kita bisa stick Dengan apa yang kita punya sekarang Jadi kita gak perlu improve Kadang-kadang kan ada Restoran yang harus Improveize Menurutnya Revamping Their menu gitu Lu revampnya dengan Collab-collab Gokil lu Gak juga Tapi Tapi kita Bersyukur lah Punya kesempatan seperti itu Nah Salah satu strategi Marketing lu Itu kan dengan Kolaborasi-kolaborasi Ya kan Kemarin yang Menurut gue Yang paling keren itu Nama Kompas Oh Kompas ya Nama Faking Rabbit Itu gimana sih Cerita awalnya Ya itu Gue harus say thanks banget Sama temen gue Namanya Popo ya Dia memberikan kesempatan Yang langka Menurut gue ya Apa sih Pizza Place Brand Warung pizza gitu ya Bisa diajakin collab Untuk Dengan brand sepatu yang Menurut gue Cukup well known Di Indonesia Dengan Brand Jepang gitu ya Itu kesempatan langka sih Tapi Kita manfaatin Itu Sebagai Apa ya Untuk introduce Our brand Widening our Penjualannya pasti gila Oke lah Oke lah Tapi disupport juga Banyak temen-temen yang lain kan Gak cuman gue stand alone Oh iya Banyak brand yang lain Dari situ Sama-sama lah Simbiosis mutualisme Terjadi Iya keren sih Dan sekarang zamannya Collab Iya betul Tapi Collab itu juga Harus punya chemistry ya Gak Kayak Kaji mumpung collab Apa-apa di collabin gitu Jadi kita very selective sih Akan beberapa hal Tentang kolaborasi Iya Terus kalo sama si itu Apa World renowned pizza consultant Oh Kayak lu bikin kaos yang keren Iya itu Anthony Falco ya Iya Iya itu Iya Anthony Falco Guru gue juga tuh Guru pizza juga tuh Lucu tuh ceritanya Jadi somehow dia Apa Dia Quit from his current job Terus gue bilang Falco What are you going to do next Gue bilang gitu I don't know gitu Oke Untuk isi waktu lu Can you Draw me something gitu kan Kenalan dari mana Over internet Over Instagram Lo introduce yourself Yes gitu loh Dan dia Waktu itu Oh you got a pizza place gitu Ya gue bilang Gue punya pizza place Literally pizza place Iya pizza place Jadi Ini kaosnya nih Yes Awesome International pizza consultant Anthony good work Mantap Mantap Terus terus Ya he drew this in 2018 Karena dia denger cerita gue Gue belajar-belajar sama dia Jadi dia bikin gue kayak Seorang pelajar lah Digambar itu Dengan beberapa rumus Tentang pizza Ya it was fun project sih sama dia Dan ini kaos juga kita punya kesempatan Nge print di LA waktu itu Jadi gue mau full 100% made in USA Gila Jadi kita punya Ya banyak lah Dengan kolaborasi ini Gue bisa ketemu sama Screen printer Top notch nya di Los Angeles sana Wah jadi banyak-banyak-banyak temen-temen Fun Was fun project Mantap Iya gokil ya Lu bisa Sama begitu Kenalan lewat internet doang gitu Just say hi Terus Iya Jadi pertama dari internet Gue cari Karena kan waktu itu kita sama In process of developing resepi kan 2017 Kita mau cari Sesuatu yang bener-bener Solid gitu loh Ya akhirnya Dari guru satu Ke guru dua Ya guru dua gue ini ya Anthony Vals Jadi kita banyak tukar pikiran Banyak beberapa topping kita Dan resepi juga di develop Barengan sama dia Nah lu kan bukan dari background FNB Betul Iya kan Cuma pernah training Iya betul Gitu kan Dan banyak nih Listener kita Gue sering dapet Banyak yang kontak Itu tuh kayak Aduh pengen Sebenernya tuh pengen buka FNB Atau pengen kerja di FNB Tapi takut The risk Ya kan The risk dimana Banyak yang bilang FNB itu susah Ya kan 90% statistik Restoran tutup Dalam waktu dua tahun Terus Harus dijagain terus Gitu kan Kalau dari lu sendiri Bagaimana Your point of view Ya Jadi menurut gue sih Ya background gue Gue gak punya Culinary background Academy Jadi Itu akan Somehow akan crossing ya Kita ini kan Punya beberapa Layer of hobby ya Ya Like Working itu kan Part of hobby juga Ya kan Maksudnya Listening to music Ya kan Eating gitu kan Culinary Dan Exploration Itu kan part of hobby ya Jadi menurut gue Hobi gue kebetulan adalah Makan dan jajan Nah jadi Dan gue sukanya Mengamati Wah lucu juga nih Makan di warung Bakmi gitu ya Wah nih Omnya Bikin mienya Cekatan Ya cepet Wah gue juga pengen Nah niru Nah itu gue suka tuh Kayak gitu-gitu Nah waktu Punya kesempatan Di Amerika Gue liat Wah ini keren nih Pizza Bikin pizza terbang Adonan terbang Stretching dough Main tepung Dan lainan Wah keren nih gitu Jadi gue pikir Nah itu yang nyantol Di gue Nah terus kedua Gue harus punya apa nih Setelah gue punya Vision Gue harus punya Dream Gue harus punya Keberanian kan Jadi disitulah Gue mulai Explore Jadi At least lu punya Courage lah Keberanian untuk coba ya Dan avoid Unnecessary risk Menurut gue Oke contohnya apa tuh Unnecessary risk Iya misalnya Invest dimana Lu gak seharusnya invest Maksudnya lu Buang equipment Yang seharusnya Lu gak perlu Beli equipment ini Dan lu Wasting your money Untuk suatu equipment Yang mahal Yang at the end of the day Gak menghasilkan Apa-apa sama lu Gitu Terus Banyak lah Kalau misalnya Menurut gue Start small Ngapain Kayak gue Start from My garage My garage Start dari Lobby kantor gue Ya gue mulai Bikin pizza Serius mulai Di lobby kantor Dari Tetangga Jadi gue mencoba Avoid Daripada gue punya Break and mortal Yang Langsung gede gitu ya Investasi besar Modal besar Biaya Perbulannya Luar biasa Itu yang gue Maksud Avoid unnecessary risk Nah terus Kalau Partner lu sendiri Emang pizza maker kah? Iya jadi gini Nah ini penting nih Buat Para Listener Listener Karena gue Bukan pekerja Paru waktu Gue full time punya Punya Corporate Kerjaan kantoran Jadi gue Menurut gue Waktu itu Oke Gue udah punya resepinya Gue punya foundationnya What's next nih? Nah Barulah dimana Gue merasa bahwa Gue gak bisa melakukan ini Sendirian Disitulah Di saat Lu harus Berpikir Lu harus Meet the professional Like you Ray Gitu The man Gitu loh Yang actually Jalanin Betul Gue harus cari professional Gue lebih Lebih seneng bilang Bahwa gue harus cari partner Yang professional Dimana gue bisa fokus In term of My current Number one job Habis itu This professional guy Can Fokus The operation Ya the operation Oke Jadi One time Gue udah Oke Gue berpikir Gue Sudah dapet Celahnya Ya gue ketemu lah Di facebook Akrobatik pizza Star Oh Akrobatik pizza Star Karena gini Challengingnya adalah Pada saat Yang gue pernah sebutin tadi Adalah ini New York pizza kan Downya besar Stakingnya Jadi kalau menurut gue Kalau gue Hire A new level Entry level pizza maker Menurut gue Nonsense lah Maksud gue Gue gak Gak punya Kesabaran untuk Melatih Jadi gue Oke I think Akrobatik Gue liat videonya Cukup difficult ya Dia dengan pizza Sekecil itu Dia bisa buat Lempar-lempar Jadi gue pikir Yaudah Ini cocok Ya ketemulah Dengan partner gue Sekarang mas Angga Very grateful Oke Jadi mereka yang Jalanin operation Dan lo fokus Ke branding Ke branding Ke marketing Gathering ingredients Menu development Iya Kalau dari segi Brandingnya menurut gue Keren banget Oh iya Thank you Interiornya juga Keren Gue belum pernah Ke New York Tapi kayak Begitu lo masuk Pizza Place Kayaknya di New York lah Kayak liat Kalau lo liat di Youtube-youtube Kalau lo biasa Tempat pizza Yang mau main pub shop Di New York Kayak begitu Nah itu lo Dapet idenya tuh Dari mana sih Nah sebenernya Ya Ide ya Ide itu kayak di awan ya Lo bisa ambil Dimana aja Dan Bisa dari majalah Ya gue bisa baca-baca majalah Ya video Youtube Obviously ya I think Our number One main source ya Untuk cari inspiration Jadi ya gue Sama beberapa Collecting ya Collectible item Yang gue udah simpen Beberapa kali Gue kunjungan di Amerika Ya gue simpen Gue taro-taro lah Tapi gak Trying to So hard banget Untuk jadi A New York Pizzaria gitu Enggak Itu kan banyak Piring-piring Iya sebenernya Itu terinspirasi Dari beberapa Pizza slice lah Di Amerika sana Which is they Apa dia Taruh beberapa Prakata lah Kata-kata Hinaan Dia taruh Oke bagus nih Untuk decoration Kita mulailah disitu Sekarang dari Operasional Makin lama makin besar ini Itu ada challenge lagi dong Which is consistency Gitu kan Lu yang di Bandung Sama yang disini Itu harus sama Belum lagi Mungkin marketnya itu beda Maunya Gitu Ya sebenernya gini Gue selalu bilang Sama diri gue sendiri Waktu pertama kali gue Mulai megang dough nih Lu bisa buat Pizza 100 biji Tapi Gak semuanya bisa Perfect Gitu Paling yang perfect tuh Cuman 10 15 pizza Jadi Menurut gue Cobalah gitu loh Berani Jadi gak Gak Ya memang Pizza tuh Orang bilang Wah simple food ya It's like a blank canvas You put everything It's become beautiful gitu loh Enggak semudah itu Enggak sih Karena Di dunia pizza tuh Yang masak bukan kita Lu bisa tebak gak yang masak siapa? Alam Siapa? Alam ya Gak kan doughnya di fermentasi Yang masak pizza kan Obviously bukan kita Iya Kita cuman Assembling guy doang Iya Sip oven Oven Obviously oven Yang masak pizzanya itu oven Jadi Jadi punya relation sama oven itu Ya kita harus tau oven ini Karakternya seperti apa Gitu Jadi Lu gak bisa You cannot tell your oven Oh lu harus mau gini Yang harian kita bisa adjust kan Temperatur dan itunya Dan oven beda-beda gak sih Setiap oven Kadang ada panas 111 ini Betul Jadi Ya gue gak bisa menuntut Pizza maker Gue Untuk Buat pizza sebagus mungkin Setiap hari gitu Kadang-kadang oven tuh bisa Bisa Little bit off dikit loh Attitudenya gitu Jadi Gak mood gitu Ya gak mood Ya oven bisa kayak gitu Jadi ya Ya kayak gitulah challengingnya Iya kebanyakan kan Makanan yang simple Contohnya kayak pizza It seems simple Iya Tapi It's a lot of feel Iya bener Banyak feelingnya Justru itu yang bikin susah Bener Namun stand Standarisasi semua itu Iya pertama kita harus ada guideline Kita punya Ini gue ambil makannya Iya iya go ahead Kita punya guideline Yang penting ngeresipinya Udah benar Terus temperatur yang diatur Udah benar Proving doughnya Sudah tepat Ya the rest ya Udah Lu trying to be consistent aja In terms of stretching ya Apa namanya Amount toppingnya Yang lu taro Gitu rey Karena menurut gue Yang masak itu adalah Ovennya Jadi kalo misalnya Ovennya terlalu Gimanapun juga Lu gak bisa Nyalahin pizza makernya kan Oke Jadi ya lu harus kontrol Tapi let the oven Do the rest gitu Nah ini apa nih Yang gue makan Pizzanya Tadi kan lu New York style nih Dari tadi Ini kotak Ya ini salah satu Ya ini masih baby lah Baby New menu kita nih Detroit Detroit style pizza Dia square Spesifikly kita panggang Sama ini rey Sama Blue steelnya Dari Lloyd Pans Jadi kita bener-bener Coba mendekati lah Gak 100% perfect Tapi minimum Dengan equipment yang benar Kita bisa buat Produk yang benar Ya kan kalo di US kan Gak semua pizza Bulat kan Ya betul Ada yang kotak juga Ada Sicilian Square Ada yang great map ice Ada yang tipis Ada yang double Oh kalo Detroit Emang style nya kotak Begini Detroit ya karakternya kayak gini Nah ini lu kerja sama sama Lloyd Pans Lloyd Pans Apa tuh Lloyd Pans itu manufacturing Baking equipment ya Di Amerika Dan dia dikenal memang Brand yang Mempelopori Blue steel pan ini Untuk dipake Buat Detroit Pizza Oke Dan dia lagi mau masuk ke Indo gitu Exploring Masih exploring Dia liat Possibility nya Kita Adalah slice shop Pertama ya Yang pake produk mereka Dan Ya mereka mencoba Mau featuring Kita di website nya mereka Tapi ya We'll see This year atau next year Kita bisa di feature sama mereka Kemarin pas lagi Pandemi gimana Bisnis Sekarang Kalo gue bilang meningkat Itu bohong besar ya Ya belum tentu Siapa tau beneran meningkat Terjun bebas ada Ada dimana kita titik Terjun bebas Yes Itu unfortunate event banget itu Tapi Di bulan Agustus Sudah recover ya Ini kan kemarin baru Boleh Buka sampe malem lagi Ini kan Sampe jam 10 ya Seru sih Menurut gue Kita mencoba Ya new operation Yang baru aja Habit Habit yang udah lama Biasanya kita tuh Jam 8 Jam 9 kan Sekarang udah mulai jam 10 malem sih Take away Take away lu kenceng gak? Take away lumayan ya Lumayan 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 Ya kenceng banget sih Enggak lah Masih acceptable Oh jadi lu tuh lebih banyak Dine innya berarti Sebenernya iya ya Kita mencoba orang tuh Harus makan Di tempat ya Karena Fresh Oven fresh Pizza itu Much better Menurut gue ya Ini kan lu reheat lagi ya Jadi rasanya Jadi bisa lebih enak lagi Kayak gitulah Jadi gue menurut gue Gue encourage my Customer untuk dateng Dan directly coba Pizza nya While it's hot Oke Jadi cabangnya ada dimana aja Cabang saat ini ya Aduh cabang tuh ada di Jakarta Jakarta Komopark Komopark ya M-Block M-Block Cloud Kitchen kita ada di Menteng Terus di Wall Street nya Indonesia Di BEJ Oh di BEJ Di BEJ ya Punya Terus di Bandung Di Dago Sama di Surabaya recently Mantap Nah guys Langsung ya Dateng Emang it's better It's way better Kalau lu dateng Lu dapet feel nya gitu Lu dapet feel nya Dan juga pizzanya tuh Masih panas Betul Ya kan Karena kalau pizza dingin tuh Kadang-kadang Ras Iya tapi ada juga yang bisa menikmati ya Orang-orang yang menikmati pizza dingin Like Me myself Tuh juga Gue sejujurnya sih pizza dingin Gue asik-asik aja sih Iya bener Gue juga asik-asik aja Gue chill sama pizza dingin Iya tapi kan customer biasanya Beda dong Iya Gak ada yang nyari pizza dingin Iya Bener sih Tapi dia harus explore aja ya Beberapa option ya Nah next apa nih Buat lu Mas Sayo Next ya gue mau Coba untuk lebih konsisten lagi ya Intermoproduk ya Karena kita fokusin only making pizza Sama explore new places lah Sebelumnya lu udah ada pizza kotak Sempet Ya Sicilian Square Gue penasaran Kalau orang Indonesia Lihat pizza kotak gimana sih Iya agak Blok dikit matanya Oh apa nih Apa nih Pizza apa apa nih Ini pizza pak Cuman bentuknya kotak aja Tapi Coba Rasain Apa karakternya Karena Sicilian sama Detroit Pants tuh beda Apa beda Detroit pizza sorry Bedanya ini Sicilian itu pizzanya Di bag sama Sicilian Pan pizza juga Tapi Wallnya Side wallnya itu gak terlalu tinggi Oke Jadi lebih pendek Lebih pendek Dan dia gak menciptakan Karakteristik Crush Cheese crust Cheese crust ini Oke Orang Indo suka nih Cheese crust ini Iya Nah Cheese crust kita beda ya Cheese crust kita di luar Bukan di dalam Iya Nah kalau untuk Detroit pizza Ya kayak gini Ini hasil dari Side wall yang agak tinggi Jadi Cheese burn lah Gue bilang cheese burn Orang Indonesia bilangnya Kok gosong ya Enggak tapi it's a crust kan Tapi it's a crust Cheese crust lah Iya sebenernya crust Kalau yang bener Crustnya kulit di luar gitu kan Iya Ini cheese crust lah Tapi bukan gosong gitu Yes Guys Bukan gosong Iya bener Bukan gosong Oke Kalau begitu Oh cool Thank you very much Mas Ayogo Buat Waktu-waktunya Welcome My pleasure Dan guys Jangan lupa ya Main-main ke pizza place Ini order nih Detroit pizza Wiss Oke Sukses Mas Ayogo Untuk proyek-proyek selanjutnya Dengan kamu juga Gue tunggu collab-collab yang gokil Oke Thank you buat pizzanya Thank you dan thank you banget buat Yes This amazing shirt You're welcome Masih ada gak kalau mau order orang-orang Masih Masih Dimana Ah ini udah limited ini Udah habis Oh udah Ini udah habis Iya 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 Tapi nanti ada lagi dong Mudah-mudahan We'll see lah Oke Jadi terakhir suruh listener kita Follow Instagram lu Dimana Instagram Bisnis kita di pizza Underscore Underscore Place Underscore Underscore Place Ya itu aja Oke Oh itu aja Instagram personal lu Iya Gak usah lah Oh gak Bisnis aja It's all about business Yes Oke guys Jangan lupa main ke tempatnya Pizza Place ya Udah banyak cabangnya Tinggal visit Instagramnya Tinggal pilih Muka yang mana Atau ada Cloud Kitchen juga Bisa di Order langsung ke rumah Oke guys So thank you very much Buat yang udah dengerin Podcast kita kali ini Jangan lupa subscribe Ray Jensen Radio Di Ray Jensen Radio Youtube Channel Kita juga ada di Spotify Apple Podcast Google Podcast Dan Anchor App For further updates Please check out Our Instagram Di Ray Jensen Radio Thank you very much We'll see you next time Bye bye Sip Thank you We're home 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 selamat menikmati